Intro Nah kita selanjutkan baca-baca kita terkait bagaimana membangun partisipasi warga untuk tidak berhubung pada pemilu tahun 2019 ini Apalagi para peserta pemilu baik itu presiden dan wakil presiden, kemudian DPD, DPR RI Nah ini lebih menyasar kepada kaum milenial ini ya Pak Dan menurut pandangan Anda seperti apa? Ya saya pikir memang semuanya mulai dari presiden ya mulai dari pilpres sampai ke pilek ini semua menyasar ke kaum milenial Nah karena menurut saya kaum milenial ini kan lebih cerdas Lebih cerdas mungkin sekali kita melakukan sosialisasi mereka sudah tahu mana yang memang harus dipilih Mana yang tidak dipilih Jadi mereka bisa membila-bila yang namanya manusia-manusia yang memang akan berbuat di kemudian hari Jadi saya pikir sah-sah saja dan wajar-wajar mereka menyasar ke kaum milenial Nah memang kaum milenial ini ya dikatakan sebagai pemilih cerdas juga ini Pak Baik nah tapi untuk secara keseluruhan secara umum banyak yang berpendapat bahwa masyarakat udah fokus kepada siapakah calon presiden dan wakil presiden dibandingkan kepada calon legislatifnya ya Saya pikir nggak juga begitu gitu memang ya saat ini yang namanya Pilek ya mereka tentu fokus ke pilek Jadi 50-50 lah saya memberitahu memang ada sebagian yang mungkin yang partainya memang mendukung presidennya ya tentu dia fokus ke presidennya Tapi yang memang partai yang memang cuma ikut bergabung di satu calon presiden ya mereka lebih utamakan untuk pemenangan partainya Nah karena ini tujuan akhirnya kan nanti di PRRI untuk mencukupi PT 4% itu ya saya pikir sah-sah saja juga gitu Jadi mereka 50-50 lah nggak terlalu fokus ke presidennya karena memang walaupun kita lihat hari ini memang yang lebih mengebu-gebu di pilpresnya Nah pilpresnya ya jadi saya berharap mungkin ini masing-masing masyarakat juga bisa menentukan pilihannya Karena juga pemilihan legislatif ini para yang akan mewakili masyarakat ke tingkat besar ini lebih penting juga ini Pak Ya saya pikir sangat penting memang karena namanya DPRRI itu kan mengejar korsi Nanti kalau nggak cukup di 20%-nya ya jadi akan menyusahkan partai tersebut gitu Jadi kita berharap partai kita sendiri yang memenangkan itu Baik ya, nah tapi tidak hanya kaum milenial yang mungkin menjadi satarnya Tetapi juga peran wanita kemudian juga disabilitas dan tentu juga mereka punya peran penting di pemilu 2019 ini Menurut Bapak seperti apa? Ya mungkin sebelumnya pemilu-pemilu yang lalu memang untuk perempuan memang agak kurang perhatian Ya mungkin mereka beragampan bahwa perempuan ini tidak potensial kan Ya tapi menurut saya malah yang perempuan itu lebih potensial Dan kesempatan mereka ini yang agak kurang Dari pemilu yang lalu ya terkadang mereka diletakkan di nomor urut yang terlalu jauh gitu ya Tidak diberi kesempatan untuk yang lebih ke atas Katakanlah diberikan ke nomor satu Tapi sangat jarang sekali Nah saya pikir untuk 2019 ini Saya melihat ini keterwakilan perempuan ini Tidak hanya 30% malah banyak partai yang lebih dari 30% Nah artinya partai politik sudah sangat menghargai peran perempuan Ya saya berharap perempuannya juga bekerja dengan maksimal Nah jadi jangan sebagai pelengkap saja Jadi bekerja insya Allah mereka juga akan menduduki dewa Nah dukungan dari Bapak sendiri kepada perempuan dalam dunia politik ini seperti apa ini Pak? Oh iya saya sangat respect sama mereka Jadi mungkin ada kendala Mungkin kendala namanya perempuan ibu rumah tangga Nah kan suaminya tidak 100% juga mendukung Tapi setengah-setengah Jadi kita juga harap maklum bahwa mereka tidak bisa maksimal untuk melakukan Apa istilahnya Bergerilia ya Untuk bergerilia keluar karena keterbatasan waktu dari perempuan Tapi saya berharap ada juga yang perempuan memang lebih eksis dalam hal itu Karena yang untuk perempuan dalam politik ini juga tahun 2019 ini Sudah lebih baik daripada tahun 2020 sebelumnya? Ya saya melihat ini sangat potensial Yang perempuan, calon-calon legislatif perempuan itu sangat potensial Ya di semua daerah saya melihat itu Oke dan juga sudah mampu menduduki semua partai politik? Begitu Pak ya? Ya jadi memang itu kan satu syarat Semua partai politik 30% harus ada calonnya Tapi rata-rata sekarang di atas 30% Nah dengan di atas 30% kita berharap calon perempuan itu dapat menduduki dewan Baik, artinya juga suaranya sudah di atas 30% Dan disini peran perempuan dalam politik sudah lebih baik Baik Nah ini juga bercara tentang partai politik Artinya partai politik ini juga ikut sangat berperan Tentunya ini melihat bahwa apalagi di Aceh ya dalam menyukseskan pemilu Menurut tahun 2019 ini Peran masing-masing partai politik ini seperti apa? Oh iya kita memang dari partai politik Ya memang ditugaskan ya Untuk mensukseskan satu pemilu memang kita harus mensukseskan Karena kita berpartai tujuannya tentu ada Bahwa kita ingin duduk di dewan Tapi bukan itu semata-mata Tapi untuk kesejahteraan masyarakat tujuannya itu saya pikir Jadi partai politiknya selalu bersosialisasi Ya memang di antara satu partai dengan partai lain itu bersaing Ya tapi bagi saya partai politik itu semuanya baik Ya yang nggak baik itu kan orangnya Ya jadi kita berharap teman-teman yang dari partai politik yang lain Itu artinya berharap supaya tidak melakukan black campaign Sesama caleg ya Jadi walaupun memang itu ada di lapangan Tapi kita berharap ini tidak dilakukan lagi di tahun 2019 Artinya dapat mengurangi atau meminamisir Kecurangan-kecurangan yang ada saat pemilihan nanti Iya Akhirnya Pemirsa kita akan berkesejenak Dan saya juga berkesejenak dengan segera kembali Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!